Oke, good morning guys. Hari ini kita berada di kebun. Kebun bermacam-macam jenis tanaman. Ini avokado. Ini pun avokado. Ini enas. Ini enas ini kita sudah habis. Tapi kita biarkan supaya kita dapat anak. Ini anak yang baru. Ini enas yang dikit. Ini anak. Ini anak. Sulur lah. Sulur. Sulur. Itu kalau kita tengok tidak sehat. Tapi ini pokok kita sudah ambil buah. Kita kekalkan anak. Sepatutnya kita potong. Ya, tapi pekerja saya ada bilang, sayang mau potong. Dia tidak potong. Kita tengok sini. Selepas kita potong, kita boleh dapat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam sulur. Enam sulur. So, hari ini kita ambil matatunas. Kita mau pangkas. Mau pangkas. Tapi ada kawan mau minta matatunasnya yang kita pangkas. Pokok, kalau sudah berusia dua tahun, kita boleh ambil matatunas. Ada yang bilang mau tunggu buah. Tapi kalau saya tidak tahu origin dia, original. Tidak perlu pun tubuh dua tahun. Eh, tidak perlu pun tubuh buah-buah. Dua tahun pun boleh. Ini kalau kita cantum. Untuk matatunas. Ini yang paling cantik lah. Ini yang paling cantik. Maksudnya sudah ada kecuk. Ini kalau kita jadi matatunas kita, terus naik ini. Jadi jantuman kita, terus naik. Ini yang paling cantik lah. Dia keluar. Paling cantik. Ini pun boleh dapat lebih kurang satu ratus matatunas sudah. Onsoi. Pendapatan kita hari ini. Kita pangkas durian duri hitam. Dan matatunas ini kita bagi kepada rakan-rakan yang ingin membuat cantuman. Pokok durian berbudi pada tanah. Onsoi. Ini batang ubi kayu lah. Kita akan pindahkan di ladang. Hidup semua. Tak madu. Tak madu. Oh, kita mau masak ke? Tak madu. Selepas kita ambil dari ladang, fluning. Kita balut dengan silat kabar. Dan lepas tu kita balut dengan daun pisang. Begini. Kalau kita balut begini, tiga hari boleh tahan lah. Tiga hari boleh tahan. Jangan simpan tempat panas lah. Simpan di cuaca yang sejuk. Maksudnya bawa pokok kah, dalam rumah kah. Onsoi. Sampai jumpa di video selanjutnya.